Oke, hai semuanya, masih bangga S1Zone dan ini adalah Poco F6 Smartphone flagship killernya dari Poco yang harganya ngacok gitu ya Ini harganya untuk varian 8,256GB harganya itu di 4,899 juta aja Murah banget ya Dan untuk varian 12,512GB di 5,499 ribu doang juga Ini murah gitu ya Kenapa murah? Karena hape ini tuh sudah menggunakan Den jeng mana? Nah, ini nih, menggunakan ini nih Chipset flagship yaitu Snapdragon XS Gen3 Jadi bisa kita pastikan saat ini, ini adalah smartphone paling kencang Menggunakan chipset Snapdragon XS Gen3 paling murah di Indonesia Oke, varian paling tingginya tadi di 5,499,000 rupiah Langsung aja mari kita unboxing Oke, ada Poco-nya gitu ya Poco-nya beraksi Poco-nya beraksi Nah, ini untuk Aduh, mana? Kita lihat buku dulu ya Oke, kita dapat apa ini ya? Si Mejector Kemudian Dapat stiker Poco-nya Terus Stiker Poco maksudnya ya? Stiker Poco Pokoknya beraksi gitu kan Terus ini buku panduan dan kartu garansi Serta kita dapat jelly case teman-teman ya Ini jelly case-nya berwarna Apa ya? Nggak hitam juga sih Ini abu-abu ya teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman perhatikan Ini abu-abu gitu Tapi enak banget sih Jadi Apa namanya? Dove gitu ya Lembut gitu enak banget Dan ini untuk smartphone-nya ya teman-teman Bisa lihat sendiri Ini menggunakan flagship Snapdragon AdS Gen 3 Kemudian layarnya ini tuh Crystal Race 120Hz Flow AMOLED Display Ngecasnya 90W Turbo Charging 50MP Kamera System Width OIS Kameranya udah ada OIS Sekarang mari kita nyalakan Ini adalah smartphone-nya Jujur gue desainnya kurang suka ya teman-teman Tapi kan desain itu preferensi masing-masing Jadi kalau misalnya kalian suka ya Monggo Kalau nggak ya Bias aja gitu Oke Kemudian kita lihat Kita dapat kabel USB Type-C Type-A to Type-C Standar lah ya teman-teman ini Type-A to Type-C Kemudian untuk ngecasnya ini Udah cukup cepat ya Di 90W Oke ini coba kalau ngecasnya di 120W Makin aja ini menjadi-jadi ya pokok ya Jadi untuk kelebihan HP ini tuh teman-teman ya Selain menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 Ini juga sudah ngecasnya dengan ini ya RAM-nya tuh 12GB LPDDR 5X Dengan kapasitasnya ini tuh Up to 512GB UFS 4.0 Nah untuk varian yang gue punya ini Maksudnya yang gue dipinjemin ya 12 5 12GB 5,49 juta tadi ya Murah banget asli gitu ya Ini paling kenceng ini ya saat ini ya Smartphone paling kenceng saat ini Dan ini tuh sudah ada software yang namanya tuh Wild Boost Optimization 3.0 Jadi bakalan lebih ngebut lah intinya ya Banyak banget sebenernya pembahasannya Tapi intinya ini tuh bakalan bisa lebih ngebut untuk chipsetnya gitu ya Kemudian ada juga nih untuk coolingnya Jadi teman-teman ya Ini tuh bakalan lebih dingin, lebih adem, lebih stabil suhunya Karena sudah menggunakan flagship cooling system liquid cool technology 4.0 Dengan Ice Loop Kemudian kameranya juga ini tuh 50MP Teman-teman ya Dan ultrapetnya ini tuh di 8MP Layaknya ini tuh sudah flow AMOLED dot display 6,67 inci ya Dan batangnya ini tuh 5000 mAh Serta ngecasnya ini tuh di 90W fast charging Sorry maksudnya turbo charging ya Kalau sebutannya Tapi intinya ini fast charging gitu ya Nah kalau secara desain nih teman-teman ya Secara desain jujur gue tuh kurang suka Karena desainnya tuh B aja sih kalau menurut gue ya Tapi balik lagi ini adalah referensi masing-masing Ini desainnya B aja Nyemplak tangan juga ya teman-teman ya pastinya Dan karena ini kameranya 2 Jadi kurang gerget aja gitu Coba kalau misalnya 3 ini bakalan lebih gerget lagi Tapi sekali lagi balik lagi desain itu referensi masing-masing Nah pertama kali gue pegang Menurut gue pribadi ini tuh berasa kurang premium Berasa HP ya biasa gitu Apalagi dengan pinggirannya yang Kayak apa ya Kayak gak ada lengkungan gitu ya Jadi kurang nyaman di grip di tangan tuh kurang nyaman Sedikit agak tajam kalau buat tangan gue Balik lagi ini buat tangan gue ya Ini tuh agak tajam Dan build quality-nya menurut gue Ini tuh B aja Gue ngerasanya B aja Jadi pertama kali kalian buka di boxnya Kalian megang Oh ya ini pokok gitu ya Maksudnya kayak Kok gak ada Berasa mewahnya gitu Berasa feel premiumnya Ini kurang berasa Kalau menurut gue Oke Nah ini tuh tersedia untuk varian black Green dan titanium Gue gak tau kalau misalnya varian titanium dan green kayak gimana Tapi ya kalau yang gue rasa tuh ya Seperti ini ya Untuk varian yang blacknya Nah di bagian kanan ini tuh ada tombol power Teman-teman lihat Tombol power dan volume Kemudian disini ada microphone Terus disini ada IR blaster Ada lubang speaker Kemudian di bagian kirinya polos Di bagian bawahnya ini tuh ada slot SIM Lubang microphone Port type C dan lubang speaker Jadi speaker-nya tuh udah dua stereo speaker Sekarang mari kita lihat ya Apakah sudah dimengkapi dengan microSD Oke untuk slotnya ternyata tidak ada slot microSD ya Jadi tidak mendukung slot microSD Jadi pastikan kalian Kalau misalnya hobi foto-foto Rekam video Kemudian hobi main game Download-download aplikasi Beli aja yang varian 12 5-12GB Karena itu kan storage-nya gede Parah gitu ya Jadi bakalan lebih Enak lah gitu Kalau spacenya tuh kosong Oke baik sekarang gue bacakan dulu ya Untuk spek dari hape ini Chipsetnya tuh menggunakan Snapdragon RS Gen3 Kemudian RAM-nya ini tuh 12GB Yang gue punya LPDDR5X Dan ROM-nya ini tuh di 512GB UFS 4.0 Dan ini tuh inget ya Sudah menggunakan pendinginnya ini tuh Liquid Cool Technology 4.0 Plus Ice Loop Batterinya itu 5000 mAh Turbo chargingnya ini tuh di 90W Oke sekarang mari kita coba Untuk bermain game Jadi inget ya Jadi hape ini tuh sudah ada yang namanya Wild Boost Optimization 3.0 Ini tuh adalah fitur unggulan Poco F6 Yang membuat pengalaman bermain game Jadi lebih seru dan lancar Wild Boost Optimization 3.0 juga Memungkinkan beberapa game Popora ya Seperti Genshin Impact Untuk dimainkan dengan resolusi di 1,5K Bakalan gokil banget ya Kemudian nih Jangan lupa Liquid Cooling-nya juga nih Ini tuh udah bagus banget ya Karena Liquid Cool Technology 4.0 Adalah sistem pendingin canggih Yang menjaga suhu smartphone tetap adem Dan nih teman-teman ya Nanti tuh PUBG ini tuh PUBG-nya tuh bisa di 120fps Tapi sekarang kita coba Untuk bermain game Mobile Legends terlebih dahulu Oke Nih kita lihat ya Untuk setting-nya sendiri Nih Mobile Legends ini Setting-nya sendiri Bisa di Frame Rate-nya ini tuh Ultra Dengan grafiknya juga di Ultra Wah gokil banget ya Sekarang kita coba Untuk bermain game Ini aja nih Yang santai-santai saja Nah untuk main game-nya sendiri Jujur gue ngerasa enak banget ya Layarnya juga udah oke Gitu kan Responsif Kemudian terutama mengenai performanya juga Jadi bikin smooth banget Ketika kita menggerakkan hero Overall sejauh ini sih Gue gak ngerasa ada masalah Sama sekali ya Bahkan ini FS-nya juga Teman-teman bisa sendiri FS-nya tuh udah bisa berjalan dengan Sangat tinggi dan lancar Kemudian nih Sekarang mari kita coba Untuk bermain game PUBG Untuk setting-nya sendiri Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini bisa di grafisnya Ini tuh smooth Dengan Frame Rate-nya ini tuh Ultra Nah kalau gue Sering menggunakan Setting-nya yang seperti ini ya Frame Rate-nya ini tuh Ultra Extreme Kemudian ini tuh Gue di smooth aja Tapi kalau misalnya teman-teman Mau HDR Bisa juga teman-teman Tapi belum ada nih Kalau Extreme HDR Belum ada Tapi ini Ultra HDR Ini udah bisa teman-teman ya Tapi kalau gue lebih seneng Pakai yang smooth Dengan Frame Rate-nya ini tuh Di Ultra Extreme Biar lebih smooth Dan lebih responsif gitu ya Jadi enak banget Untuk Giro-nya juga Ini udah hardware Jadi udah aman Teman-teman ya Buat yang suka main game Pakai Giro ini udah aman banget Nah untuk main game-nya sendiri Jujur ini tuh Gue ngerasa enak banget Responsif-nya juga Udah oke banget Lancar banget Gak ada kendaraan sama sekali Gitu ya Apalagi dengan Dua stereo speaker-nya juga Bikin experience main game-nya tuh Makin lancar aja gitu ya Makin immersive Makin seru gitu ya Ini enak banget teman-teman ya Ya mau gimana lagi ya Ini pake chipset Dengan Apa? Dengan Chipset varian tertinggi Flexhip ya S-Gen3 Wah ini udah oke banget Dengan harga segini Udah mantep banget Belum lagi kan Ada teknologi liquid code Kemudian ada juga teknologi Untuk pengoptimalan performanya Jadi main game tuh Lebih lancar Berasa enteng aja gitu Gak berasa patah-patah Gak ada frame rope juga Selama jaringannya bagus Bener-bener Main game di hape ini tuh Sangat dimanjakan gitu Jadi kita sangat amat nyaman Apalagi kalau misalnya kalian Suka push rank gitu Ini udah oke banget Oke baik Untuk layarnya sendiri Ini tuh berukuran 6,67 inci Tipenya ini tuh Flow AMOLED.Display Resolusinya ini tuh 1,5K Dengan refreshernya ini tuh Di 120Hz Kecaranya ini tuh Maksimal bisa di 2400 nits Dan buat kalian nih Yang hobi Ngedit foto Kemudian ada Apa ya Ada pekerjaan yang berkaitan Dengan warna-warna Layarnya ini tuh Sudah punya 100% DC IP3 ya Color gamutnya ini Color gamutnya ini tuh Udah oke banget Jadi bakalan akurat ya Gak lupa juga nih Ada fitur Dolby Vision HDR 10 Plus Sunlight Display Ada Reading Mode 3.0 Dan pastinya nih Layarnya ini tuh Sudah diindungi dengan Corning Gorilla Glass Fitus Jadi udah tahan ya Udah lebih kuat Dan udah tahan goresan gitu Oke teman-teman Maaf ya Agak hujan gede nih Jadi Mungkin agak sedikit Kurang kedengeran ya Tapi kita lanjutin aja ya Karena nanggung nih teman-teman ya Ini gue lagi bahas Seru-serunya nih Oke Jadi teman-teman nih Berkat dukungan AI Yang didukung oleh Snapdragon Poco F6 Dapat melakukan Beberapa fitur cerdas AON Always on ya Real time Respon to action Antara lain nih Jadi ada yang namanya Smart Rotating Jadi layar akan Menyesuaikan posisi Ketika kita melihat layar Saat potret Ataupun landscape Jadi misalnya kalian lagi Diam nih ya Lagi diri gitu kan Tapi ininya harus Nah dihilangin gitu ya Oke Kemudian Lagi diri gini Tiba-tiba kalian tidur Nanti dia bakal menyesuaikan Orientation layarnya Itu bakalan lebih Membuat pengguna Lebih nyaman ya Di kondisi apapun gitu ya Kemudian ada juga Yang namanya Smart Lock Detection Jadi Bisa membuka otomatis Ketika wajah kita Sedang melihat layar Dan mengunci Ketika kita menjauh Dari layar smartphone Ada juga nih Smart Always On Display Secara otomatis Smartphone dapat Mengidentifikasi Wajah pengguna Untuk mengaktifkan Atau mematikan layar Ada juga nih Poco Air Gesture Untuk melakukan Beberapa kegiatan Cukup dengan sensor gerakan Nih misalnya Kita buka Youtube ya Mana Youtube nih Kita buka Youtube Oke Kita buka Youtube Seperti ini Tuh Jadi kita bisa menggerakkan Tanpa Tanpa menyentuh Layarnya Wah keren banget ya Ini Air Gesture Oke Beberapa fitur AI nya Menarik juga teman-teman ya Antara lain nih Selain yang tadi gue sebutkan Ada juga fitur AI Yang ada di kamera Teman-teman ya Buka gallery camera Teman-teman ya Kemudian nih Ada menu edit ya Oke Terus teman-teman bisa lihat sendiri Ini disini ada yang namanya Basic Create Beautify Nah teman-teman bisa Pilih yang namanya Create Create ini ada yang namanya Art framing Tuh Jadi kita bisa membuat Frame watermark Kayak gitu Dan lain-lain tuh Sesuai kebutuhan teman-teman aja Gue lebih senangnya ini nih Nah Jadi ini tuh Nggak nambahin pixel lagi ya Jadi ngaput ke sosmed Lebih enak gitu ya Kemudian ada juga yang namanya Erase Nah erase ini Ada yang manual Ada remove object Ada remove line Remove people Ada juga Remove shadow Ini udah lengkap banget Teman-teman ya Kalau misalnya manual Bisa kita tinggal giniin aja Gitu kan tuh Nah nanti dia langsung bisa Kehapus gitu Objectnya tuh Teman-teman ya Jadi ini juga udah termasuk AI nya teman-teman Ada juga bokeh Kita bisa ngatur bokeh nya Yang mana gitu kan Ada juga sky Kita mau pilih AI clear sky Kita mau pilih AI clear sky Nanti dia bakal menyesuaikan Tuh kan Atau nggak clear sky yang ini Bisa Tapi ini membutuhkan koneksi internet ya teman-teman Jadi pastikan koneksi internet kalian tuh lancar Nah berhubung hujan nih Jadi di kita nih lagi agak kurang lancar nih Biasanya kalau hujan agak kurang lancar Gitu ya teman-teman Untuk AI nya sendiri Menurut gue ini udah cukup oke Walaupun gue belum bisa bilang suka banget Karena jujur udah gue coba beberapa AI nya Terutama bagian foto Kadang masih agak ngaco Kayaknya memang harus ada update lagi ya Cuman sejujurnya pas gue unboxing Waktu itu ini belum ada AI Nah ternyata sekarang udah ada update nya Dan ini menurut gue udah bagus banget Oke sekarang mari kita bahas untuk kameranya Jadi HP ini tuh punya 2 kamera belakang ya 50MP untuk kamera utama Dengan sensor Sony IMX882 Dan sudah OIS Dan 8MP untuk ultrawide angle Sementara nih untuk kamera depannya ini tuh Di 20MP Nah yang gue suka nih teman-teman Kalau bisa perhatikan nih Kita buka kamera ya Jadi untuk fitur-fiturnya ini lengkap banget ya Ada mode pro Keren banget ini mode pronya Ada dokumen Ada video, foto, portrait, night, more More nya itu banyak juga ya teman-teman ya Itu ada 50MP Panorama, short film, slow motion, timelapse Dan long exposure juga udah ada Nah sekarang kalau misalnya kita lihat Videonya teman-teman ya Nih bisa lihat teman-teman Video kamera belakang tuh bisa 4K di 60fps Keren banget Bisa juga pakai steady Steady video bisa kita aktifkan Ini tuh di 10MP Bisa di 30fps Kemudian kamera depannya nih Kamera depannya bisa di Kita lihat Oh bisa di 60fps teman-teman ya Memang belum bisa 4K Tapi ini sudah 60fps di 1080p Dan ternyata Kamera depannya tuh Mana nih Perasaan kamera depannya bisa ini deh Bisa ini gak sih kamera depannya Stabil gitu ada gak sih Kalau ternyata tidak ada Fitur stabilisasi di kamera depan ya teman-teman ya Oke Oke langsung aja ya Berikut ini adalah Hasil kamera dari Poco F6 Silahkan teman-teman nilai sendiri Oke Muzik 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 Sampai jumpa lagi Liat Troy Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Maripur Berikut ini adalah Sampai jumpa lagi Video Nail Kopayaitten Masih selamat menikmati 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 selamat menikmati